Halo guys balik lagi di channel gue NDGV kali ini kita akan lanjut trading di aplikasi nodxeles kita cari market yang bagus kita coba di Bitcoin disini emang lagi ada kenaikan yang sangat kuat sepertinya ya di Bitcoin oke 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 di Bitcoin udah tembus hampir 700 juta ya guys keren amat nih tuh kita lihat marketnya disempat hari satu hari ini kenaikan semua nih dari informasi candle semuanya ada kenaikan tapi kita lihat dulu deh satu minggunya malah jelek tiga hari kita lihat oke di sini gua akan open posisi di Bitcoin ya nanti gue jelasin Kenapa gue posisi Bitcoin disini kita ubah jadi market order lalu kita klik Rp36.000 aja ya kan ini 36 oke kita baik oke guys disini gua dari satu jamnya aja disini udah kelihatannya arah kenaikannya tuh dia itu emang lagi sedang naik-naiknya kuat-kuatnya pagi sekarang banyak news atau berita-berita yang menguatkan si Bitcoin ini semakin naik ya di empat jamnya apalagi serta di satu hari sih yang paling kuat dia itu dalam hitungan naiknya ya dari segi marketnya ini trend naik ya naik-naik terus dari bantuan alat bantu MI moving average nya juga ada di bawah candle dengan tiga warna ini garis ya ini melebar dan menguatkan dia naik ke atas lihat tuh di akhir trendnya pun begitu masih terus dari segi informasi candle nya pun informasinya masih kekuatan naik dan merah itu candle masih melemah belum ada sinyal-sinyal pembalikan di satu harinya kita lihat di tiga hari sama nah di tiga harinya juga sama guys ternyata dia emang lagi kuat-kuat naiknya led melebar di MSCD nya juga disini juga udah kelihatan banget ya kuat hijaunya lebih banyak dibandingkan merah di sini kita ngeliat ya berarti emang betul ya dari berita yang gua tangkap banyak banget bilang kalau Bitcoin emang lagi naik-naiknya terus gua baca teknikalnya juga ya dan bener kenyatanya emang dia lagi naik di udah menyentuh di harga 700 hampir 700 di dikit lagi nih ya jadi ketika kalian trading kalian yang suka main fundamental tahu berita AB ternyata kuen crypto ini mau naik kalian harus baca teknikalnya juga ya bisa jangan langsung kalian telan mentah-mentah langsung open posisi jadi cara memanfaatkan fundamental tuh begitu bukan berarti en berarti kita cuman gunain fundamental aja kali ya enggak usah pakai teknikal ya boleh cuman kan enggak harus satu eh mater mas satu ilmu jadi gua berharap sih kalian bisa tetap balik lagi ke teknikannya sih kalau menurut gua mau kalian mau baca fundamental juga tetap balik teknikannya lagi habis itu kalau teknikannya juga menguatkan si fundamental ibaratnya memastikan lah ya bahwa bener-bener kenaikan yang bakalan lama nih nah biar kalian enggak open posisi di harga tertingginya Oke Hai disini satu bulannya juga naik tuh meskipun udah menyentuh ya Hai satu minggu kita lihat tuh satu seminggu nya dia naik Oke kita akan lanjut lagi nanti ya setelah dia profit ya Jadi kalau kalian mau cepat profit ya kalau kalian cari market yang kuat naik kalau di indodax ya tuh banyak kok Oke Oke kita lanjut lagi ngeliat hasil trading kita nih di Bitcoin ya kita lihat di walet aja langsung dan disini kita udah profit nih kayaknya nih Oke betul ya dengan modal 36.000 sekarang menjadi 37.629 Oke total ya lumayan tuh jadi kita udah profit kita cek ke market Oke nah dinaik disini udah mulai ada pelemahan-pelemahan kita langsung sel aja ganti menjadi market order biar langsung sedih sel dan 100% gua jual semua Oke nah disini kita udah jual dan cek marketnya dulu disini kenapa gua pilih jual ya guys ya eh yang pertama kalau kalian lihat dari sudut mata kalian ya dari sudut pandang kalian lah ya disini emang marketnya lagi nah ada kenaikan yang kuat nih cek banget sendiri ini di satu harinya ya lihat tuh kuat banget ya di sini satu harinya nah kenapa gua pilih dutup karena disini ada kayak informasi candle pelemahan hara-harga guys ya nah pelemahan ini ya yang di ini muncul candle merah nih aduk bisa di-zoom ya tuh candle merek dikit ya dikit nah di si di sebelum candle merah ini muncul candle warna hijau dan warna hijaunya ini bukan kekuatan arah harga ya bahwa kekuatan candle hijau tapi pelemahan kenapa bisa gue bilang sebut pelemahan karena karena hijaunya ini yaitu sumbernya lebih panjang dibawah dibandingkan di atas ya ngerti kan jadi makanya gua lebih baik pilih candle hijaunya ini pelemahan takutnya nanti muncul candle merah nah ini nih muncul nih kita lihat di waktu yang agak sedikit lama lagi tiga hari nah tuh ya di sini nggak kelihatan ya ada garis itu ya kita lihat Oke disini seperti candle hijaunya ini kekuatan harga yang sangat kuat tapi ini lebih besar ya dibandingkan candle-candle yang lainnya ya Oke kita sudah di satu minggunya uh kuat naik nih ini kalau dilihat nah ini muncul lagi nih dua candle pelemahan tapi ini di satu minggunya ya kalau satu harinya sebenarnya kalau kalian mau open posisi di sini lagi ya silahkan kalian mau tahan dulu nanti silahkan ya tapi harus hati-hati ya Emang ini belum pasti dia akan langsung turun guys ya cuman ada pelem sinyal pelem mana aja berarti contohnya kayak ya memberi tahu aja ya informasi yang belum valid informasi yang belum pasti Nah jadi kemungkinan masih ada kesempatan buat kalian-kalian yang mau tetap buka open posisi di sini atau terus tahan sampai dia benar-benar naik lebih tinggi tapi harus hati-hati ya dari informasikan Nah di sini di 4 jamnya ini udah ketahuan nih Nah lihat tuh ya Nah ternyata di 4 jamnya malah kita ketemu candle candle pelemahan arah harga nih namanya sini tuh tuh yang gue tandain tuh ya gue garisin tuh ya itu si candle hijau yang lemah Oke nih Kenapa gue bilang ini lemah ya karena sumbunya lebih panjang di bawah dibandingkan di atas jadi harus hati-hati ya kalian Oke ini di Bitcoin nabil koin itu emang lagi naik-naiknya ya guys ya jadi ini ada laramnya juga sih kalau kalian mau buat alarm ibaratnya mau eh sampai di titik mana nih dia bakalan naik Oke kita udah cukup segini dulu kali ya yang penting kalian tahu ya no di satu ha satu jamnya malah udah ada tanda kayak istirahat ya nafas buat dia eh break sebentar atau istirahat sementara entah itu ini nafas yang bakalan sinyal penurunan yang kuat atau ini hanya kenaikan eh hanya penurunan sementara Oke jadi kalau kalian mau belajar kalau kalian mau lebih detail lebih tahu tentang di basic ya dasar-dasar trading bisa kepoin playlist di YouTube gua tuh ada ada semua sebenarnya di YouTube Forex crypto ya saham semuanya ada atau mau masuk gue juga silakan nggak apa-apa ya gratis nanti DM IG gua aja nanti gue kirim belinya atau undangannya oke pokoknya disclaimer jadi eh yang gua kasih tahu kalian di channel YouTube gua hanya sekedar info ya tolong lebih disari lagi jangan detail mentah-mentah ya kalau aku kalau menurut kalian baik ya ambil sisi baiknya aja kalau menurut kalian buruk ya silakan di skip aja videonya karena semua orang berbeda jalannya jadi nggak bisa dipaksain sisi A di B di C atau jika juga berbeda oke oke terima kasih yang udah nontonin video gua dan sampai jumpa lagi di next video video selamat menikmati